Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Di bagian ini ada penjualan minuman keras Kemudian mohon maaf bahkan kemungkinan kalau menurut pantang saya Ada prosesi terselung Itu sudah selesai kami proses termasuk sampai kepada pembayaran kepada pemilik lahan Selamat pagi dari kawasan Limbo, Wolio Kami hadirkan pokok-pokok berita Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bau-Bau bongkar belasan bangunan liar semi-permanen Di kawasan Pateka Bali Yang saat malam hari kerap dijadikan tempat prostitusi terselubung Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau merentaskan pembebasan empat bidang tanah untuk mengembangan Bandara Beto Ampari Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Rabu 6 Desember 2023 bersama saya Siti Nur Hardianti Berita yang pertama Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bau-Bau bongkar belasan bangunan liar semi-permanen di kawasan Pantai Kamali Yang saat malam hari kerap dijadikan tempat prostitusi terselubung Informasi mengenai hal itu dilaporkan Hairul Mulko Sebanyak 13 bangunan liar di kawasan Pantai Kamali, Kelurahan Wale Kota Bau-Bau dibongkar oleh Satuan Polisi Pamung Praja pada selasa pagi Bersama petugas dari Dinas PUPR, satu persatu bangunan semi-permanen itu diratakan ke tanah Namun beberapa diantaranya masyarakat memilih untuk membongkar dan memindahkannya secara mandiri Di konfirmasi RRI, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bau-Bau LM Takdir mengatakan Bangunan kumut tersebut telah melanggar sejumlah perda Antara lain tentang tata ruang dan juga ketertiban umum karena keberadaannya sangat meresahkan Sebelum dilakukan pembongkaran, kata Takdir, oleh lurah setempat telah dilakukan upaya persuasif Dialog dan dilayangkan tiga kali surat teguran Namun sampai saat pembongkaran, warga setempat tak juga mengindahkannya Ini mereka ini disamping berjualan juga dijadikan tempat tinggal Nah kalau saya pernah cek disini malam, mereka ini dijadikan kayak kafe begitu Jadi disini di bagian ini ada penjualan minuman keras Kemudian mohon maaf, bahkan kemungkinan kalau menurut pantang saya Ada prostitusi terselubung, ada beberapa kafe disini Itu kegiatan malam Jadi memang sudah sangat tepat sekali kalau memang kita adakan penertiban di tempat ini Kalau jadi saya belum lihat, pengamatan saya malam itu cuma ada minuman keras, live musik dan kemungkinan ada dugaan prostitusi terselubung Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Kota Bau Bau Abdul Karim menyebutkan Penataan kawasan Pantai Kamali merupakan program strategis Pemkot Bau Bau Untuk mengembalikan fungsi Pantai Kamali sebagai ruang publik Dengan penataan kawasan yang bersih dan indah Sehingga memberikan rasa nyaman dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat Karena kita ini bau-bau kota Perhatikan pembangunan itu juga dari segi estetika Coba lihat kalau pembangunan lapak-lapak kayak begini kan Pembangunan dengan dibersihkannya ini kemudian nanti ditata seperti apa Masih-masih mengambil peran Mungkin akan lebih bicara tentang penataan ini mungkin dari para wisata Kalau kami persoalan ruang itu yang jelas apa yang dilaksanakan itu sesuai peruntukan ruang Macam misalnya disini untuk kawasan terbuka, perdagangan dan jasa Ya kita tidak akan mempersoalkan Tinggal masing-masing OPD ini kan akan membuat program Penataan kawasan Pantai Kamali masih akan terus dilakukan oleh Pemkot Bau Bau Khususnya bagi para pedagang di sepanjang sisi laut Pantai Kamali Yang keberadaannya dinilai merusak wajah dan estetika ruang publik kota Reporter RRI Bau Bau, Herul Mulku melaporkan 30 pelaku industri kecil menengah IKM yang ada di Kota Bau Bau Diberikan pelatihan teknis produksi dan atau standarisasi produksi komoditi rumput laut Asisten 2 Setde Kota Bau Bau, DRA Haja Asmahani MSI mengatakan Pelatihan teknis produksi dan atau standarisasi produksi Bertujuan memberikan pengetahuan dan kemampuan Serta keterampilan para anggota sentra IKM Dalam melaksanakan proses produksi secara baik dan benar Serta dapat memahami persyaratan standar produk yang berlaku pada satu komoditi Selain itu memungkinkan pelaku IKM rumput laut kota Bau Bau Memiliki kemampuan berproduksi yang baik dan benar Sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas Asmahani berharap pelatihan teknis produksi dan atau standarisasi produksi dengan komoditi rumput laut Dapat membuka peluang bagi pelaku IKM untuk memperoleh keuntungan lebih dari standarisasi pelatihan hasil dan pengembangan suatu produk Utamanya komoditi rumput laut Apalagi tujuan utamanya dari standarisasi produksi yaitu agar pelaku IKM dapat memahami tentang pengetahuan bahan Pengetahuan alat, pengetahuan proses produksi dan teknologi, praktek proses produksi, standarisasi produk yang meliputi kebijakan tentang standarisasi di Indonesia Kita beralih ke informasi lainnya Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kota Bau Bau Menuntaskan pembebasan 4 bidang tanah untuk pengembangan bandara Betoambari Mengenai hal itu Afri Ansyah melaporkan Itu sudah selesai kami proses termasuk sampai kepada pembayaran kepada pemilik lahan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Perkimtan Kota Bau Bau Kembali menuntaskan pembebasan lahan untuk pengembangan bandara Betoambari Sebanyak 4 bidang tanah menggunakan APBD Perubahan Kota Bau Bau 2023 Sebesar 2,4 miliar rupiah lebih Kepala di Perkimtan Bau Bau, Siti Amalia Abibu mengatakan Pengadaan tanah tersebut merupakan permintaan langsung dari kantor unit penyelenggara Bandar Udara UPBU Betoambari Bau Bau Tertanggal 27 September 2023 yang berharap Pembebasan lahan pengembangan bandara Betoambari tahun 2023 Diprioritaskan pada runway 22 sesuai dengan kemampuan anggaran Pemkot Bau Bau Kita bisa menyelesaikan 4 bidang setelah hasil penilaian KJPP Itu sudah selesai kami proses Termasuk sampai kepada pembayaran kepada pemilik lahan Dan pelepasan alas haknya kepada pemerintah kota Kemarin di APBD 2023 jumlahnya 2,4 miliar Amalia mengatakan secara keseluruhan lahan yang dibutuhkan Untuk pengembangan bandara Betoambari seluas 81,71 hektare Dari luas lahan tersebut pihaknya baru membebaskan sekitar 30% Karena harga tanah di lokasi tersebut sangat tinggi Berdasarkan penilaian kantor jasa penilai publik KJPP Sementara anggaran Pemkot Bau Bau terbatas sehingga pembebasan dilakukan bertahap Namun begitu Pemkot Bau Bau terus mengupayakan mencari sumber pendanaan lain Untuk mempercepat pengadaan tanah bandara Betoambari Terhanyar kata Amalia PJ Wali Kota Bau Bau Sudah mengusulkan untuk mendapatkan dana hibah Dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Terkait pembebasan lahan bandara Betoambari Sebesar 16 miliar rupiah Sementara itu Kepala Kantor UPBU Betoambari Bau Bau Anas Labakara sangat mendukung langkah Pemkot Bau Bau Menyiapkan lahan untuk pengembangan bandara Betoambari Terhadap itu kata Anas Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan Juga telah memberikan dukungan prasarana untuk pengembangan transportasi udara di Bandara Betoambari Salah satunya tahun ini ada lokasi dana senilai 7 miliar rupiah untuk pelapisan landasan Kemudian kata Anas di tahun 2024 mendatang Kementerian Perhubungan bakal mengalokasikan dana sebesar 80 miliar rupiah Untuk pekerjaan pemenuhan strip dan perpanjangan landasan pacu Dari 1.800 meter menjadi 2.000 meter Bisa 2.000 pesawat jet sudah bisa masuk Tipenya Boeing seri 500 yang kapasitas seat 100 Jadi dari segi dukungan Dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan transportasi udara Di kota Bau Bau Khususnya Bandara Betoambari itu sudah sangat bagus Sepan Menteri support, Ibu Dirjen juga support Reporter RRI Bau Bau, Afri Yansa melaporkan Berita yang terakhir Pencapaian indikator standar pelayanan minimal SPM Dinas Kesehatan Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara Masih diperhadapkan dengan banyak persoalan Di antaranya bagaimana menurunkan angka kematian ibu dan anak Angka stunting dan target-target ASI eksklusif Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau Bau, Dr. Lukman SPPD Saat rapat koordinasi bidang kesehatan masyarakat sekota Bau Bau Yang digelar di Bau Bau pada Senin Menyebutkan Rancangan pembangunan jangka menengah RPJM Kota Bau Bau Visi-misinya telah berakhir Dengan ditunjuknya PJ Wali Kota Bau Bau Namun secara nasional Indikator-indikator rancangan pembangunan menengah itu masih harus dikerjakan Karena jangka waktunya dari 2020 hingga 2024 Indikator-indikator RPJM itu terintegrasi dalam standar pelayanan minimal di Dinas Kesehatan Karena itu penilaian pemerintah daerah ditentukan dari bagaimana kepala daerah bisa menggerakkan atau mengembangkan tugas di bidang kesehatan yang terukur lewat SBM-nya Olehnya itu Puskesmas diharapkan mampu membuat perencanaan kegiatan dalam bidang kesmas dengan memperhatikan rencana kegiatan pada masing-masing program Pendengar sebelum kami akhiri warta Captain Peggy ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita Satuan Polisi Pemumpraja Kota Bau Bau bongkar belasan bangunan liar semi permanen di kawasan Pantai Kamali Yang saat malam hari kerap dijadikan tempat prostitusi terselubung Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau Bau menuntaskan pembebasan 4 bidang tanah untuk pengembangan bandara Betuambari Demikian warta Captain hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas Kamu ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.